Al-Fatihah Ayo, Anda ingkarin gak dalil itu? Ambillah bagimu semua perempuan yang masih perawan Gimana? Oke, sebelumnya saya ingin memastikan dulu apakah yang Anda maksud ini bilangan 31 ayat 18 Dimana disitu tertulis Tetapi semua orang muda diantara perempuan yang belum pernah bersetubuh Ya, belum masih perawan Dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu Apakah ini ayat yang dipermasalahkan disini? Oke, sebelumnya saya ingin memastikan dulu apakah yang Anda maksud ini bilangan 31 ayat 18 Dimana disitu tertulis Tetapi semua orang muda diantara perempuan yang belum pernah bersetubuh Ya, belum masih perawan Dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu Apakah ini ayat yang dipermasalahkan disini? Betul Jelas yang ada di dalam bilangan 31 ayat 18 Tetapi semua perempuan yang masih perawan boleh kamu ambil untukmu Boleh kamu ambil untukmu Ingat kamu jangan pelintir terjemahannya Karena saya paham dan saya ngerti Original tekstnya seperti apa Silahkan Anda tanggapi Bagaimana kemudian Perempuan yang masih perawan boleh diambil oleh Pejuang-pejuang atau tentara-tentara yang ada pada saat itu Silahkan Cuma seharusnya kau itu secepatnya bertobat sebelum kiamat Saya bertobat Setiap saat saya bertobat Dari dosa-dosa saya Baik yang saya sengaja maupun yang saya tidak sengajakan Itu adalah ajaran para nabi termasuk ajaran Yesus Yesus mengajarkan manusia agar senantiasa bertobat Oke Hanya orang-orang yang Memberikan dosanya ditanggung oleh orang lain Yang tidak bertobat dalam hidupnya Karena merasa sudah dijamin keselamatan oleh orang lain Pak Yul Gifli mau nyamain-nyamain Mau nyamain-nyamain agamanya dengan agama kami nih Aduh gak sama Pak Ing Gak sama Gak mungkin Agama Anda agama pagan Agama saya agama Tauhin Gak mungkin Begini Pertama ya Di bilangan 31 ayat 18 ini Tidak pernah disebutkan bahwa Tuhan memperbolehkan Orang Israel tersebut untuk menghampiri Atau berhubungan badan dengan anak-anak ini Disitu yang ditulis di teksnya secara literal Hanya bahwa ya perempuan-perempuan ini harus dibiarkan hidup Itu yang pertama Terus yang kedua Original teks mana yang Anda maksud Ini saya lihat original teksnya Bilangan 31 ayat 18 ini Kata yang dipakai untuk dibiarkan hidup bagimu adalah haya Dan jika diterjemahkan secara literal Ya artinya memang itu gitu loh Jika Anda mau pelintir Ayat ini untuk Berarti bahwa Oh ini maksudnya diperbolehkan Untuk menghampiri perempuan-perempuan ini Ya itu Anda sendiri yang tambahkan kepada teksnya Itu yang kedua ya Yang ketiga Anda gagal melihat konteks dari cerita ini Kenapa orang-orang Midian ini dibunuh Dan yang perawan dibiarkan hidup Kenapa? Karena orang-orang Midian ini Jika kita lihat dalam konteks ceritanya Orang-orang Midian inilah yang menggoda orang Israel Untuk berzinah terhadap mereka Perempuan-perempuan Midian inilah yang menggoda orang Israel Untuk berzinah dengan mereka Sehingga orang Israel ikut Dalam penyembahan berhalanya mereka itu Jadi kenapa Tuhan menyuruh bunuh semua orang Midian Kecuali para Perawan Karena para perawan ini berarti Yang belum pernah berzinah dong Yang tidak menggoda orang Israel untuk berzinah Jadi ini adalah belas kasihan dari Tuhan Itulah dalam membaca Alkitab itu harus Apa ya Harus maaf ya ada suara anjing saya Mungkin Anda mendengarnya najis gitu kan Tapi iya dalam baca Alkitab itu Ya Anda harus lihat konteks yang gak bisa dicomot satu-satu gitu doang Kalau Anda mengatakan bahwa di dalam original tekstnya ada kata Hayu Ya Wanita itu dibiarkan hidup Yang masih perawan Yang belum pernah digauli oleh laki-laki Tetapi ingat di kalimat itu Di ayat itu ada kata terakhir yang mengatakan Lakhem Biarkan hidup untukmu Coba Jadi wanita perawan Itu dibiarkan hidup untukmu Dan yang sudah tidak perawan Diperintahkan untuk dibunuh Gitu loh Kalau kemudian Anda mengatakan bahwa Saya salah memahami Ya terserah itu pemahaman Anda kan Tapi intinya Tetapi semua perempuan yang masih perawan Boleh kamu ambil untukmu Nah kita coba lihat Krojek kehidupan orang-orang Apa yang mengaku bahwa mereka ini adalah Orang yang menggunakan Dalil ini sebagai pemberdayaan Benaran dalam iman Adakah batasan umur Di dalam ajaran Kristen untuk menikahi Mana dalilnya Layaknya di dalam ajaran agama Islam Syarat sah nikah itu seperti apa Kalau dalam Kristen Mana coba tunjukkan Usia berapa wanita dalam Kristen itu bisa dinikahi Ada gak dalilnya Gak ada kan Nah karena itulah kemudian Tidak salah pemahaman saya Tetapi semua perempuan yang masih perawan Boleh kamu ambil untukmu Itu dalilnya jelas kok Dikatakan di situ Yang belum pernah disentuh oleh laki-laki Atau belum pernah dicama Atau belum pernah disetubui Hayu biarkan mereka hidup Lakim untukmu Ambil untukmu Jadi wajar kemudian kehidupan orang-orang barat Seperti yang kita lihat Susah untuk menemukan selaput darah lagi bagi wanita Usia ya 7 tahun ke atas lah Susah untuk dapat perawan Itu yang perlu anda pahami Jadi kalau anda mengatakan saya salah paham Ya itu mungkin pemahaman anda yang salah Karena faktanya Anda tadi menghujat Apakah wajar katanya Kalau Rasul Muhammad SAW Usia sekian tahun Menikahi anak Dalam usia 6 tahun Menurut tuduhan anda 2021 Masih ada juga Serigala Yang menuduh Rasul Muhammad SAW Menikahi Aisa Di usia 6 tahun Itu serigalanya Apa Serigalanya itu Kebangetan Bahlulnya Artinya mereka Tidak pernah belajar Hanya mendengarkan tuduhan-tuduhan orientalis barat Nah Kemudian muncul dalil ini Kalau anda menuduh itu Muncul dalil ini Tetapi semua perempuan yang masih perawan Boleh kamu ambil untukmu Artinya Tidak ada batasan umur Jadi anda harus banyak belajar lagi Saudara yang nantang saya di Youtube kan kemarin Nah sekarang silahkan anda nikmati tuh Tetapi semua perempuan yang masih perawan Boleh kamu ambil untukmu Dan itu yang diperhatikan sekarang Bertobat itu Jumat Dari inti menyembah batu Dan menyembahlah kepada Yesus Lah Anda perintahkan saya berhenti menyembah batu Sementara saya tidak pernah menyembah batu Lalu kemudian anda Arahkan saya menyembah kepada Yesus Sementara Yesus punya dua batu Gimana sih? Waras kagak? Menyembah kau kepada batu Kamu maras apa tidak? Huruf-huruf Waras bangga Yang menyembah kepada manusia Buktikan manusia mana yang disembah Menyembah itu Menghambahkan diri Merendahkan diri Menganggap yang disembah itu adalah Sang pencipta alam semesta Islam tidak pernah menganggap Bahwa pencipta alam semesta itu batu Itu hanya arah sujud Layaknya Yaakub Layaknya Daud Layaknya Salomo Layaknya Yesus Sujud Menghadap objek Bukan berarti yang disembah itu adalah Tuhan 2021 2021 Masih ada juga serigala betina Menganggap Islam Menyembah batu Bahlulnya Kebangetan Lalu kemudian Mencari Jalan kabur Mengatakan Mana ada orang Kristen Itu menyembah manusia Loh Yesus itu anda pikir kucing Nyata anda menyembah Yesus Nyata Yesus itu manusia Udah selesai Telan aja itu Itu adalah Pil pahit Ya karena memang di dalam 1 Korintus 1 Ayat 18 sampai ayat 2 Sampai ayat 35 Itu memang orang Kristen Sudah harus menjadi bodoh Karena pengajaran Paulus itu Itu fakta putih Sekali lagi Anda memiliki pemahaman yang sangat bobrok Akan ayat ini Karena anda gagal Antara gagal atau memang tidak mau melihat Konteks dari cerita ini Konteks dari cerita ini adalah Orang-orang yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dibunuh ini Dan disisakan yang perawan-perawan Adalah orang Midian Orang Midian ini adalah orang-orang Yang menggoda bangsa Israel Untuk melakukan persinahan dengan mereka Sehingga orang Israel Dengan melakukan persinahan dengan mereka Orang Israel juga akhirnya ikut menyembah Alahnya orang-orang Midian ini Berhala-berhalanya orang Midian ini Sehingga kenapa Tuhan Menyuruh memerintahkan untuk membunuh orang Midian ini Dan menyisakan para perawan Karena para perawan inilah berarti Yang belum pernah menggoda orang Israel Untuk berzinah dengan mereka Karena ya buktinya mereka masih perawan Berarti mereka belum pernah menggoda orang Israel Untuk berzinah dengan mereka Itu Jadi ini sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali Dengan yang Anda pikirkan itu Ini hubungannya adalah bahwa orang-orang yang perawan ini disisakan Karena ini adalah belas kasihan dari Tuhan Mereka perawan karena mereka belum pernah Artinya belum pernah menggoda orang-orang Israel Ini untuk berzinah dengan mereka Anda itu antara gagal melihat konteksnya Atau Anda memang tidak mau melihat konteksnya Seperti yang dikatakan Yesus Anda mempunyai mata Tapi Anda tidak mau melihat Begitu Terus yang kedua Tekstnya hanya menyatakan bahwa Perempuan-perempuan muda yang perawan ini Dibiarkan hidup bagimu Bagimu ini kan bisa berarti banyak hal ya Dari mana Anda bisa Berpikir bahwa ini dalam hal seksual Ini kan bisa saja dalam hal Misalnya dibiarkan hidup bagimu Artinya bagimu itu Diajak masuk untuk menjadi bagian dari bangsa Israel Bisa dong Anda bisa dapat kesimpulan dari mana Kalau ini adalah Maksudnya bagimu ini adalah Untuk dihampiri Untuk dinikahi atau apapun Begitu silahkan Oke Anda boleh melakukan pembenaran Silahkan aja Tapi fakta di lapangan Dalil ini menjadi ajuan perilaku kehidupan beragama Ketika saya tanya kepada Anda Berapa batasan usia bagi wanita Kristen Untuk bisa dikawini Kalau Anda mengatakan sekian tahun Mana dalilnya Tidak ada dalilnya bukan Kalau Anda mengatakan ini adalah cerita yang menceritakan tentang wanita-wanita Orang-orang Midian Karena wanita Midian itu senantiasa mengajak orang Israel itu Berzina Ya bersundal Anda salah Betapa banyak dalil-dalil dalam kitab yang Anda ambil Dari kitabnya Bani Israel Dimana dalil itu mempertontonkan Perbuatan-perbuatan mesum Dan kalau saya bacakan disini Bisa makro puasa saya Jadi Anda jangan Jangan Anda alihkan Alihkan materi Dengan Anda menganggap Saya salah paham Tidak Saya ngerti kok Dalil itu berbicara tentang apa Penawanan para wanita dan anak-anak Midian Ngerti saya Saya tahu Tapi bukan berarti dengan cara itu Anda bisa mengelak Dari tuduhan Anda kepada Rasulullah Muhammad SAW Yang Anda katakan menikahi Aisha Di usia enam tahun Nah inilah Anda terlalu ejakulasi dini Ketika Anda berbicara mengenai kebenaran Rasulullah Muhammad SAW Tanpa Anda mempelajari Islam itu seperti apa Dipandang dari segitarik Islam Maka yang muncul kemudian adalah Anda menampar wajah Anda sendiri Ternyata di kitab Anda lebih parah gitu loh Adanya perintah untuk mengambil wanita yang masih perawan Untuk dijadikan sebagai Milik Kan dalilnya sudah jelas Saya bacakan original tesnya sudah Ya Apa yang dikatakan Hayulah Ken Biarkan dia hidup untukmu Coba Iya kan Kurang apa lagi coba Jadi ketika Anda mengatakan Dalil itu adalah saya salah paham kan Coba Anda lihat Tengok kehidupan Kristen di Barat Gak usah terlalu muluk-muluk Ya kalau di Indonesia ini mungkin masih Masih ini Karena mereka malu Karena hidup di tengah-tengah mayoritas muslim Yang memiliki syariat Ya serat sah nikah Tapi di sana Di luar sana Yang lebih dulu Mengimani kitab Anda Daripada Anda sendiri Mereka memperhatikan dalil ini loh Coba Semua perempuan yang masih perawan Boleh kamu ambil untukmu Dan kalau saya tanya sekali lagi Mana batasan usia wanita untuk Dinikahi, dikawini, disetubuhi di dalam kitab Anda Tunjuk dalilnya Silahkan Kerjaan Pak Julkifli Hanyalah memanipulasi ayat Manipulasi Manipulasi Kamu tahu nggak Pak Julkifli Apa itu makanya Kalimat ya Alkitab itu nggak bisa Ente asal comot Kalau ente asal comot Ente harus sambung-sambungkan lagi Ling-lingnya ya Ayat-ayat pendukungnya Penyebabnya Sejarahnya Pak Julkifli bilang jangan ambil original Jangan ini ya Soal original text Original text mana Yang dicomot oleh Pak Jumah Original text kaleng-kalengan Manipulasi Manipulasi Tebu-tebu Oke Ya jelas Ayatnya 18 itu menyatakan Tetapi semua orang muda Di antara perempuan yang belum pernah Bersetubuh dengan laki-laki Haruslah kamu biarkan hidup Bagimu Maksudnya apa Kenapa perempuan-perempuan itu Dibiarkan hidup Perempuan-perawan itu Karena Latar belakangnya Adalah Para ibu-ibu Yang sudah pernah Bersetubuh itulah Yang menyebabkan Kehancuran Bangsa Israel itu Kamu baca di Ayatnya Yang keberapa tuh Ya ayatnya Yang ke 15 Jadi kamu cerita ini aja Nggak tahu Mau ambil-ambil Comot-comot Lalu Petantang Petenteng Dengan original text Palsu-palsumu itu Bagaimana Pak Jumah mengatakan Original textnya Mengatakan Seperti itu Sedangkan Ayat ini Ada Kronologisnya Tidak bisa Diasal Comot Dan direkayasa Oke Ya silahkan aja Anda pembenaran Tapi itu adalah Dalil yang ada Dalam kitab Anda Kan gitu ya Itu pun cuma Ngambil dari Kitabnya Bani Israel Bukan Bukan murni Dari ajaran Kristen Jadi kalau kita Melihat bilangan 31 ini Ini bercerita Tentang Pembalasan Terhadap orang Midian Sehingga Allah itu Mengatakan Lakukanlah Pembalasan Kepada orang Midian Karena apa Yang sudah Mereka perbuat Terhadap Bangsa Israel Sesudah itu Engkau akan mati Jadi Allah Memerintahkan Kepada Musa Dan Pasukannya Untuk membunuh Orang Midian Tapi yang masih Perawan Jangan dibunuh Itu diambil Untuk pasukan Musa Gitu loh Maka dalilnya Jelas disitu Dikatakan Tetapi semua Perempuan yang masih Perawan Boleh kamu Ambil Untukmu Itu dalilnya Ada Harus dibiarkan Hidup Untuk Tentara-tentara Dari Pasukan Musa ini Baik itu Imam Elazer Atau Siapapun Pemimpin-pemimpin Dari umat Israel Yang kemudian Keluar dari Perkemahan Untuk menyambut Tentara Israel Itu sendiri Itu yang perlu Ibu pahami Dengan baik Jangan tutupi Sesuatu yang Sudah jelas-jelas Nyata Dan kemudian Dipertikkan Dalam kehidupan Kristen Kalau Anda Mengatakan Yang saya katakan Ini salah Tunjuk Sekarang dalil Dalam kitab Anda Yang membatasi Usia wanita Bisa disetubuhi Coba Ada tidak Ada tidak Dalil dalam kitab Anda Batasan usia wanita Untuk bisa dinikahi Atau dikawini Silahkan Anda tunjukkan Kalau Anda berarti saya salah Silahkan Kalau Salomo Dia menyembah kepada Bait Allah Karena memang Bait Allah itu Allah itu memang Turun ke situ Saat itu Allah atau Elohim Bukan Allah ya Elohim Datang dan Datang dan Diam di situ Bahkan Bait suci itu Di bawah-bawah Digotong Karena memang Elohim Ada dan berada Di situ Pada saat itu Konteks itu Nah Jadi Kalau Bapak Mengatakan Bait Allah itu Ya artinya Allah sama ada di situ Ketika Bapak Menyama-nyamakan Sama dengan Yakub Sama dengan Siapa itu Segala macam itu Ya ada Baitullah di situ Menyembah Menghadap ke Baitullah Memang Memang Konteksnya memang Waktu itu Elohim turun ke situ Memang ada Dan diam di situ Nah Kalau Bapak Nyama-nyamain Seperti itu Jangan mengelak lagi Ketika saya mengatakan Ketika Bapak Menghadap kepada Baitullah Ya itu artinya Tuhan Bapak Ada di situ Sama Seperti yang lain Seperti Yakub Seperti apa tadi Seperti Daud Seperti Salomo Menghadap Bait Bait Allah Kenapa Karena saat itu Memang Tuhan Ada di situ Oke Tidak salah Karena Anda Mengartikan Kitabnya Dan ajarannya Bani Israel Seperti ajaran Kristen Yang adalah Ajaran Pagan Salah 1 Raja-Raja 8 Ayat 27 Tetapi benarkah Allah hendak diam Di atas Allah menjawab sendiri Sesungguhnya Langit Bahkan langit Yang mengatasi Segala langit pun Tidak dapat Memuat Engkau Apalagi Hanya rumah Yang kudirikan ini Jadi konsep Ajaran Pagan Jangan Anda tuduhkan Terhadap Ajaran Para Nabi Ya Itu tidak ada Itu Kalaupun Allah Mengatakan Aku diam Di antara Mereka Itu maksudnya Kekuasaannya Ajarannya Kemuliaannya Bukan esensinya Seperti Anda Menyembah Yesus Yang adalah manusia Itu Bukan Bukan seperti itu Ajaran Allah itu Ajaran yang benar Itu tidak seperti itu Ibu Ibu harus Ibu harus pahami Dengan baik Bahwa Allah Yang benar Tuhan Yang benar Itu tidak akan Pernah mungkin Nuzul Turun ke muka Bumi Wujud Seperti makhluk Enggak Itu tidak Diajarkan oleh Para Nabi Karena itulah Saya katakan kepada Anda Belajar lagi Tuhan itu Tidak akan mungkin Diam bersama Dengan manusia Di atas bumi Karena dalilnya ada 1 Raja-Raja 8 Ayat 27 Anda kejuali Menabrakannya Dengan dalil pagan Silahkan Tetapi Yahudi maupun Islam Yang sama-sama Keturunan Abraham Ajarannya Itu sama sekali Tidak pernah Mengakui Dan mengimani Apalagi Mentuhankan Sosok makhluk Yang ada di atas Muka bumi ini Apalagi yang dikandung Dilahirkan Dibunuh oleh manusia Itu tidak ada Hanya orang yang Tidak waras Yang menuhankan Sosok-sosok seperti itu Ya Agar Anda pahami dengan baik Baca lagi Eh skill 37 26 Sampai ayat 28 Baca lagi Yesaya 57 Ayat 15 Dan seterusnya Saya sengaja mengambil kitabnya Bani Israel Karena kitab ini kan Sama-sama Bukan kitab kita Nah ini kita jadikan Sebagai acuan Acuan Supaya netral Bahwa ajaran terdahulu Yang lebih dulu datang Itu mengajarkan Tuhan Itu tidak mungkin Nusul menjadi makhluk Ya ini kebiasaan GOM Kalian ini Kalian ini terbiasa Menjobot Satu ayat Kalian keluarkan Dari konteks Dan kalian manipulasi Itu sesuai dengan Keinginan kalian pribadi Masing-masing Gitu loh Gak bisa Itu bukan Hermeneutik yang tepat Itu namanya Pembodohan Seperti itu Pak Ustadz Anda mau membodohi Umat Anda Terserah Tapi jangan Membodohi Membodoh-bodohi Dengan mengambil Ayat dari dalam Alkitab Begitu loh Konteks dari cerita Itu jelas Konteks dari cerita Dibilang 31 Jelas Bahwa Orang-orang Midian Inilah Yang Menggoda Orang-orang Israel Untuk berzina Di ayat 16 Dua ayat sebelumnya Dua ayat sebelumnya Dari ayat Yang Anda Comot Tuhan sendiri Mengatakan Bukankah Perempuan-perempuan Ini Atas nasihat Bila yang menjadi Sebabnya Orang Israel Berubah setia Terhadap Tuhan Dalam hal Peor Sehingga Tulah turun Ke antara Umat Tuhan Gitu loh Dan Anda Menyangkal Bahwa itu Konteksnya Anda tidak Mau melihat Bahwa itu Konteksnya Ya itu Ya Kesalahan Anda Sendiri Ya percuma Saya mau omong Seribu Ratus Juta Ribu Kali Konteksnya Kalau Anda Memang tidak Mau mendengar Anda punya Kuping Tapi tidak Mau mendengar Seperti yang Yesus Katakan Anda Ini punya Mata Tapi tidak Mau melihat Dan punya Kuping Tapi tidak Mau mendengar Ya Saya rasa Sia-sia Begitu Itu yang Pertama Yang Kedua Mau Bahasa Aslinya Mau Bahasa Ibrani Aslinya Maupun Bahasa Indonesia Terjemah Sama Kan Yang Anda Bilang Itu Hanulamek Itu Bahwa Perempuan Perempuan Ini Di Dibiarkan hidup Bagimu Nah dibiarkan hidup Bagimu Ini Atas dasar Apa Anda Artikan sebagai Dibiarkan hidup Bagimu Ini Bahwa Bagimunya Ini Itu adalah Untuk Dihampiri Untuk Dihamili Dan lain sebagainya Atas dasar Apa Saya tanya Anda bisa Anda bisa Menyimpulkan Seperti itu Atas dalil Apa Begitu Kan Dibiarkan hidup Bagimu Ini Bisa Juga berarti Bahwa Dibiarkan hidup Bagimu Untuk Dibiarkan hidup Menjadi Bagian Dari Bangsa Israel Gitu Karena Kalau kita Lihat Di ulangan 21 Memang Itulah Yang terjadi Dengan Tawanan Tawanan Perempuan Yang Tawanan Tawanan Perempuan Musuh Dari Bangsa Israel Perempuan Perempuan Ini Disuruh Dijadikan Bagian Dari Bangsanya Mereka Begitu Itu Yang kedua Yang ketiga Batasan Umur Memang Tidak Disebutkan Secara Spesifik Batasan Umur Untuk Menikah Di dalam Alkitab Tapi Berikan Saya Satu Ayat Dimana Perempuan Perempuan Yang Dinikahi Oleh Umat Israel Atau Bangsa Israel Umurnya Berada Di bawah 15 tahun Berikan Saya Satu Ayat Gitu Tidak Ada Sama Sekali Dan Bayangkan Ini Apa Kitab Perjanjian Lama Kitab Tanah Ini Ada Menceritakan Bangsa Israel Hidupnya Ribuan Tahun Sebelum Nabi Anda Itu Rosul Anda Rosul Anda Itu Hidupnya Hitungan Baru 600 Tahun Setelah Kristus Itu Hitungannya Tapi Kenapa Moralnya Bangsa Israel Itu Lebih Lebih Lagi Daripada Rosul Anda Yang muncul Di tahun 600 Ini Anda Mau Katakan Bahwa Berbeda Perempuan Arab Dulu Sama Aja Manusia Mau orang Arab Mau orang Cina Mau orang Barat Mau orang Tahun Seribu Berapa Mau tahun 700 Namanya Perau Apa Namanya Namanya Anak Umur 6 tahun Umur 9 tahun Belum Dewasa Pak Ustadz Gak 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 Ada Hubungannya Zaman Dengan Biologis Gitu Disini Sebenarnya Anda Yang melakukan Pembenaran Oke Saya sudah Membacakan Original Tekstnya Tapi Anda Masih Berkilah Sementara Anda Menutir Rasul Muhammad Menikahi Siti Aisa Hanya Satu Dalil Terjemahan Saja Coba Tapi Kiliran Anda Ketampar Anda Petantang Petenteng Sana Gemari Faktanya Anda Tidak Mampu Menunjukkan Dalil Dimana Di Dalam Ajaran Kristen Ada Batasan Usia Wanita Untuk Bisa Dinikahi Berarti Dalil Ini Jelas Digunakan Oleh Orang Orang Kristen Kalau Bukan Didengara Yang Di Luar Sana Itu Fakta Di Negara Ini Belum Berlaku Karena Mereka Masih Malu 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 Karena Mereka Berada Di Tengah Mayoritas Umat Islam Yang Punya Syariat Beragama Saya Sudah Membacakan Dalilnya Original Tekstinya Sudah Nyata Kok Ketika Anda Mengatakan Saya Salah Paham Bagaimana Anda Yang Hanya Umat Terjemahan Mengambil Hadith Yang Tidak Jelas Asal Usulnya Anda Jadikan Sebagai Tuduhan Bahwa Rasul Muhammad Menikah Dengan Wanita Yang Usia 6 Tahun Tapi Ketika Anda Katakan Ambillah Perempuan Yang Masih Perawan Untukmu Anda Bergilah Anda Salto Kemana Mana Karena Kenapa Semua Wanita Perawan Itu Yaitu Wanita Yang Dilahirkan Usia Satu Menit Satu Jam Satu Hari Satu Minggu Seterusnya Dan Seterusnya Berarti Dia masih Bayi Itu Boleh Dianfim Dan Konotasi Daripada Ayat Ini Ya Muatannya Kalau Kita Berbicara Mengenai Bilangan 31 Itu Mengenai Perempuan Perawan Dan Perawan Perempuan Itu Berkaitan Dengan Persetubuhan Saya Ulang Persetubuhan Jadi Anda Jangan Menafik Karena Itu Fakta Di Dalam Kehidupan Orang Orang Yang Ada Di Barat Sana Begitupun Sebaliknya Saya Juga Minta Ayat Dimana Ayatnya Di Dalam Kitabnya Bani Israel Bahwa Mereka Diwajibkan Menikahi Wanita Di Atas Usia Satu Hari Tunjuk Saya Tunggu Original Apa Original Teks Yang Cuma Pakai Original Buatan Orang Yahudi Itu Ya Original Orang Punya Punyanya Orang Yahudi Itu Yang Disembah Oleh Yang Dipakai Oleh Orang Orang Yahudi Penolak Yesus Itu Itu Maksudnya Nah Ini Ibu Harus Belajar Memang Yang Ditolak Yahudi Itu Adalah Yesus Sebagai Mesias Dan Yesus Tidak Pernah Mengajarkan Dirinya Adalah Tuhan Pencipta Alam Semesta Kepada Bani Israel Kemudian Bani Israel Tolak Tidak Justru Yesus Itu Kasian Kali Dia Dia Dituduh Menyemangkan Dirinya Dengan Allah Bukan Dituduh Yesus Mengaku Sebagai Allah Tapi Yesus Dituduh Menyemangkan Dirinya Sebagai Allah Tapi Yesus Klarifikasi Yesus Jelaskan Maksudnya Bahwa Dia Hanyalah Penyampai Firman Bu Jadi Yahudi Menolak Yesus Itu Sebagai Mesias Ya Sebagai Orang Yang Diorapin Yesus Ditolak Disitu Bukan Yesus Itu Ditolak Sebagai Yotih Pave Yang datang Dalam Rupa Mesias Bukan Terlalu Tinggi Angan-angan Anda Jadi Yesus Itu Ditolak Sebagai Mesias Dia datang Mengajarkan Mesias Aku lo Mesias Aku lo Tusan Tuhan Tapi Ditolak Bukan Datang Sebagai Penjelmaan Tuhan Yesus Sebagai Penjelmaan Tuhan Itu Hanya Ada Di Ajaran Pagan Ingat Ditolak Dan Bagi Orang Yahudi Yesus Itu Adalah Sosok Yang Orang Yang Mempertonton Mempertonton Sebagai Anak Yang Duhaka Kepada Kudu Orang Tuh Nya Artinya Yang Mengajarkan Kemudian Anda Menuhankan Yesus Itu Bukan Yesus Tapi Paulus Dan Anda Harus Tahu Konsep Kristen Di Mata Orang Yahudi Itu Adalah Penyembahan Terhadap Siasat Iblis Terhadap Judas Sehingga Yesus Menjadi Sosok Yang Dituhankan Kemudian Oleh Pengalut Ajaran Pagan Itu Ibu Harus Pahami Dengan Baik Setuju Sangat Setuju Bahwa Yang namanya Perawan Yang tidak Perawan Ini Berkaitan Dengan Persetubuhan Sama Sekali Saya Tidak Menyangkal Hal Itu Tapi Yang saya Tanyakan Kembali Kepada Anda Persetubuhan Dalam Hal Apa Kenapa Di sini Dibagikan Menjadi Yang namanya Perawan Dan Tidak Perawan Sekali Lagi Kalau kita Melihat Ke konteks Ceritanya Bukan Ke konteks Yang Anda Ciptakan Secara Pribadi Di otak Anda Ini Dibagi Menjadi Kelompok Yang Tidak Perawan Dan Yang Perawan Karena Yang Tidak Perawan Ini Artinya Telah Menggoda Bangsa Israel Untuk Melakukan Persinahan Itu Konteks Pak Ustadz Dan Sementara Yang Yang Masih Perawan Ini Berarti Yang Belum Pernah Berhubungan Seksual Yang Belum Pernah Menggoda Bangsa Israel Untuk Melakukan Persinahan Konteks Yang Itu Itu Tapi Ya Perjumah Sekali Lagi Anda Itu Tidak Punya Kuping Apa Anda Punya Kuping Tapi Anda Ini Tidak Mendengar Saya Mengatakan Beratus Juta Ribu Kali Juga Perjumah Kaum Kalian Ini Akan Terus Mencomot Ayat Alkitab Dan Mengeluarkannya Dari Konteks Hanya Itu Yang Bisa Kalian Lakukan Begitu Hanya Itu Kalau Itu Benar Menurut Anda Oke Berarti Kita Sepakat Tapi Sekarang Implementasi Dalil Ini Dalam Kehidupan Orang Orang Kristen Seperti Apa Itu Yang Jadi Masalah Gitu Anda Sudah Mengakui Berkaitan Dengan Tidak Perawan Dan Perawan Berarti Berhubungan Dengan Persetubuhan Nah Sekarang Saya Minta Dalil Mana Dalilnya Batasan Usia Wanita Yang Bisa Dinikaya Atau Bisa Disetubuhi Di Dalam Ajaran Kristen Atau Dalam Ajaran Yahudi Karena Ini adalah Dalil Dari Terjemahan Sepertua Ginta Kitabnya Bani Israel Sekarang Dutunjukkan Kepada Kita Kalau Sudah Perintahnya Jelas Ambillah Yang Perawan Untukmu Biarkan Mereka Hidup Untukmu Nah Sekarang Setelah Diambil Yang Bayi Yang Masih Perawan Ini Kapan Bisa Disetubuhi Oleh Mereka Kapan Dalilnya Mana Kalau Tidak Ada Dalil Berarti Anak Itu Sudah Bisa Manggil Ibu Bisa Manggil Ayah Bisa Disetubuhi Karena Tidak Ada Dalil Pembatasannya Gimana Itu yang Pertama Kedua Pula Kehidupan Orang-orang Kristen Di Barat Apakah Ada Di Dalam Kitab Mereka Sebagai Tentunan Seperti Ini Sarat Sahkawi Di Dalam Ajaran Kristen Usianya Harus Seperti Ini Ada Dalilnya Mana Tidak Ada Jadi Tuduhan Anda Tadi Terhadap Rasulullah Yang Hanya Merupakan Angan Barat Terhadap Beliau Terhadap Rasulullah Itu Terbantahkan Dan Bahkan Anda Tertampar Kiri Kanan Mengenai Hati-hati Dialog Dengan Saya Memahami Dalil Ini Saya Paham Tentang Ajaran Anda Jauh Daripada Anda Memahami Ajaran Anda Kenapa Karena Dasar Anda Menjadi Kristen Adalah Cinta Bukan Karena Akal Kalau Islam Dasarnya Menjadi Seorang Islam Adalah Akal Wahyu Dan Cinta Itu Yang Anda Harus Paham Kalau Cinta Saya Katakan Lagi Tais Api Anda Boleh Anggap Itu Sebagai Sayur Kangkung Yang Tumisnya Menggunakan Resep-resep Dari Ahli Koki Yang Luar Biasa Ngerti Ya Kalau Sudah Cinta Tais Api Pun Anda Bisa Anggap Sebagai Sayur Yang Dimasak Dengan Bumbu Yang Sangat Nikmat Agar Anda Paham Dengan Baik Bukan Saya Yang Menuduh Engkau Adalah Penyembah Batu Justru Kalian Itulah Yang Membuktikan Kepada Dunia Kalau Kalian Itu Adalah Penyembah Batu Ingat Baik Baik Lalu Kalau Saya Mengatakan Engkau Harus Menyembah Kepada Yes Itu Sesuai Ajaran Allah Ya Di Dalam Al-Fatihah Lima Dan Enam Hanya Kepada Engkau Kami Menyembah Dan Hanya Kepada Engkau Kami Meminta Bertolong Bertolongan Apa Yang Anda Minta Disitu Tunjuk Kami Jalan Yang Lurus Al-Fatihah Lima Dan Enam Mengajarkan Kepada Seluruh Umat Umat Islam Menyembah Kepada Dia Pemberi Jalan Yang Lurus Atau Petunjuk Jalan Yang Lurus Itulah Jalan Yang Lurus Siap Kali Isa Ya Di Dalam Quran Surat 43 Azukruf Ayat 61 Dan Sungguh Ya Isa Itu Benar Benar Memberikan Tentang Hari Kiamat Karena Itu Janganlah Kamu Ragur Tentang Kiamat Itu Lalu Apa Yang Isa Katakan Disitu Ikutlah Aku Inilah Jalan Yang Lurus Aduh Andaikan Pantat Saya Bisa Tertawa Pantat Saya Tertawa Mendengarkan Viananda Ini Kasian Kalilah Mengambil Surah Al-Fatihah Menuduh Umat Islam Menyembah Batu Karena Umat Islam Sujud Menghadap Qiblat Lalu Kemudian Tunjukilah Kami Ke Jalan Yang Lurus Katanya Kepada Mukai Memohon Kepada Mukai Meminta Tunjukilah Kami Jalan Yang Lurus Dan Yesus Itulah Jalan Yang Lurus Betul Yesus Itu Mengajarkan Jalan Yang Lurus Yes Musa Mengajarkan Jalan Yang Lurus Ya Abraham Mengajarkan Jalan Yang Lurus Betul Tapi Mereka Ini Bukan Tuhan Mereka Adalah Penunjuk Jalan Menuju Tuhan Eh Dinas Sirat Al-Mustaqib Jangan Berhenti Sampai Disitu Sirat Al-Ladina An'am Sa'alayhim Siapa Jalan Yang Menurus Ini Yaitu Jalan Orang Orang Yang Diberi Nikmat Selamatan Siapa Yang Diberi Nikmat Keselamatan Orang Yang Menyembah Hanya Kepada Allah Siapa Allah Itu Tuhan Pencipta Alam Semesta Termasuk Yang Menciptakan Batu Hajar Aswat Yang Kamu Tuduhkan Kami Sembah Termasuk Yang Menciptakan Yesus Yesus Di Al-Quran Kan Jelas Dikatakan Siapa Dirinya Yesus Mengatakan Kala Ini Abudullah Atani Al-Kitaba Wajalani Nabiya Itu Yesus Yang Kau Sembah Mengaku Di hadapan Allah Sesungguhnya Aku Ini Adalah Hamba Allah Dialah Yang Memberiku Al-Kitab Dan Dialah Yang Menjadikan Aku Seorang Nabi Iya kan Nyata Di Dalam Kehidupan Orang Umat Islam Ya Allah Itu Tuhannya Seluruh Ciptaan Tidak Ada Tuhan Selain Allah Pencipta Segala Sesuatu Maka Sembah Dia Dan Dia Pemelihara Segala Sesuatu Zalikum Allah Rabbukum La Ilaha Illahu Sembah Dia Jangan Sembah Yesus Karena Yesus Itu Adalah Ciptaan Nah Kemudian Ketika Anda Mengatakan Yesus Itu Adalah Jalan Yang Lurus Betul Kami Mati Islam Itu Tidak Sah Iman Kami Kalau Tidak Mengikuti Jalannya Yesus Apa Itu Menyembah Satu-satunya Allah Yang Telah Mengutus Yesus Dan Mengakui Yesus Sebagai Utusan Allah Atau Rasulullah Sekarang Tanya Pada Diri Anda Apakah Anda Menyembah Satu-satunya Allah Yang Disembah Oleh Yesus Tidak Tanya Kepada Diri Anda Apakah Anda Mendudukkan Yesus Itu Sebagai Rasulullah Allah Tidak Anda Mendudukkan Yesus Sebagai Jelma Anteos Yang Datang Dalam Dunia Nuzul Menjadi Manusia Itu Konsep Pagan Konsep Anemismo Agar Anda Sadar Tidak Dijelaskan Secara Spesifik Di Dalam Alkitab Usia Berapa Pada Tepatnya Diperbolehkan Untuk Menikah Tetapi Jika Kita Lihat Karakter Karakter Di Dalam Alkitab Tokoh Tokoh Di Dalam Alkitab Umat Israel Yang Ada Di Dalam Alkitab Tidak Ada Satupun Yang Menikahi Perempuan Di Bawah Usia 15 Tahun Tunjukkan Saya Satu Ayat Saja Menunjukkan Bahwa Mereka Ini Menikahi Perempuan Di Bawah 15 Agama Yang Dengan Akal Begitu Tentu Lebih Jelas Agama Kami Yang Lebih Berat Akal Kami Itu Dilatih Untuk Berpikir Tidak Seperti Kali Kerjanya Hanya Diktas Saja Oh Rasulullah Jalannya Seperti Ini Duduk Seperti Ini Kami Juga Harus Seperti Ini Oh Rasulullah Meningkah Umur 6 Tahun Kami Juga Seperti Ini Kami Tidak Kami Itu Agama Berpikir Kita Tentukan Sendiri Oh Berarti Karena Mayoritas Umat Israel Dulu Menikahnya Umur Segini Berarti Batasan Yang Tepat Itu Segini Soal Tradisi Yahudi Juga Ada Tradisi Yahudi Yang Namanya Bar Mitzvah Bar Mitzvah Ini Dimana Yang Anak Laki-laki Sudah Bisa Dianggap Jadi Pria Dan Anak Perempuan Sudah Bisa Dianggap Jadi Wanita Dewasa Dan Bar Mitzvah Ini Saya Lupa Antara 12 Atau 13 Tahun Intinya Antara Kedua Itu 12 Dan 13 Tahun Dan Biasanya Mereka Menikah Itu Ditunangkan Itu Tidak Berdekatan Dengan Bar Mitzvah Itu Mereka Biasanya Tiga Atau Bahkan Empat Tahun Setelah Bar Mitzvah Jadi Mau Dari Segi Alkitab Konteks Alkitab Maupun Dari Segi Tradisi Yahudi Tidak Ada Yang Rasul Anda Yang Anda Bilang Panutan Anda Dan Panutan Moral Anda Itu Tidak Ada Yang Namanya Menikahi Anak 96 Tahun 9 Tahun Itu Mau Di Zaman Bahla Mau Di Zaman Ada Sama Aja Anak 6 Tahun Anak 6 Tahun Anda Bilang Hadis Tidak Jelas Ulis Al-Pukari Kok Dan Juga Ada Banyak Hadis Hadis Lainnya Kalian Ini Disain Ini Cuma Kalau Nggak Memanipulasi Ayat Alkitab Kalian Menyangkal Sendiri Sumber Sumber Islamnya Itu Sendiri Jadi Kalian Menyaring Hadis Ini Seenaknya Kalian Menurut Saya Menyai Kalau yang kelihatannya Rasul seperti baik ini berarti ini yang sahih, ini yang benar nih. Tapi kalau yang kelihatannya kayaknya Rasul ini tidak baik, kalian tidak mau akui itu. Itu apa itu? Itu apa? Itu lucu buat saya gitu ya. Anda minta saya menunjukkan dalil. Menikahi itu boleh diartikan dengan menyetubuhi. Salah satu arti daripada menikahi itu adalah bersetubuh dengan cara halal yang diikat oleh hukum. Nah, Anda minta dalil. Saya sudah menunjukkan dalilnya. Bilangan 31 ayat 18 itu sudah nyata. Tidak ada batasan umur. Dan Anda kelimpungan untuk menunjukkan dalil itu. Ya kan? Malah Anda minta kepada saya tunjuk dalil orang-orang Israel di dalam kitabnya Bani Israel yang menyatakan mereka menikahi wanita di atas 15 tahun, di bawah 15 tahun. Sekarang saya balik kepada Anda tunjuk satu dalil atau sepotong dalil. Di dalam kitabnya Bani Israel yang mereka dituntun untuk menikahi wanita ketika sudah mencapai usia satu hari. Jangan 15 tahun, terlalu molok-molok. Satu hari. Diwajibkan atasmu menikahi wanita ketika dia sudah satu hari. Jangan 15 tahun, satu hari. Kalau ada. Tapi sampai biji mata Anda berubah menjadi mata naga, Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan itu. Artinya apa? Tidak ada batasan usia. Kalau tidak ada batasan usia, maka kena kepada dalil yang tadi. Bilangan 31 ayat 18. Ambillah perempuan yang masih perawan untukmu. Oke? Jadi hati-hati berdialog dengan saya. Karena saya memiliki pemahaman yang kontekstual dan absolut terhadap dalil. Tidak seperti Anda. Hanya menjadikan alasan untuk lari dari fitnahan Anda kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena kebutuhan Anda terhadap itu. Makanya saya mencoba untuk menyadarkan Anda. Anda kan yang nantang saya di Youtube kan? Nah sekarang coba Anda. Bisa apa Anda di hadapan saya coba? Anda hanya mengatakan, tunjukkan dalil. Kalau orang-orang Yahudi ada yang pernah mempertontonkan pernikahan. Dibawah usia 15 tahun wanitanya, mempelai wanitanya. Sekarang saya balik kepada Anda. Tunjukkan dalilnya. Ada seorang di dalam pemahaman orang Bani Israel. Yang mana dalil pijakannya itu wanita harus dinikahi di atas 15 tahun. Kalau Anda tidak mampu di 1 tahun, 15 tahun deh. Ada tidak dalilnya? Coba. Saya minta. Ada tidak dalilnya? Karena tidak ada. Berarti apa yang diperhatikan Barat, ini kawin ataupun tidak kawin, yang penting nyoblos dulu. Itu ada pijakannya di dalam kitab Anda. Tetapi biarkanlah hidup semua anak perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Dan ambillah mereka bagimu. Dalilnya nyata. Jadi kalau Anda orang Kristen mengambil seorang wanita, usia 3 hari untuk Anda setubuh, tidak ada dalil di dalam kitab Anda yang melarang itu. Tidak ada. Yang penting dia masih perawan. Masih 4 hari. Boleh Anda setubuhi? Boleh. Dalilnya ada. Tidak ada pelarangan batasan usianya. Anda boleh mengambil itu. Jadi kalau Anda sekarang ingin mencuci wajah Anda dengan air, sasa saja silahkan. Tapi sayangnya, air yang Anda gunakan itu adalah air perasan bekas kaos kaki saya. Ya, saya harus sedih agak tinggi supaya Anda paham gitu. Bahwa pemahaman Anda terhadap tuntuhan Anda kepada Rasulullah itu menampal diri Anda sendiri melalui dalil ini. Ya, supaya Anda sadar. Belum lagi kalau saya bercerita tentang Yusuf dan juga ibunya Maria. Oke? Menurut perspektif pemahaman orang-orang Katolik, berapa usia Maria ketika dinikahi oleh Yusuf. Tapi saya tidak mau menyentuh itu. Nanti Anda pingsan. Cukup Anda pahami bahwa di dalam acara Anda tidak ada batasan usia wanita untuk disetubuhi. Ngerti? Ya, Mas. Kenapa engkau melarikan diri daripada aku? Kenapa tidak dijawab lagi VN-VNku? Sudahkah di kau kebingungan menjawabku? Sejuta penyembah manusia tidak membuat saya bingung sedikitpun. Ibu Otik, saya hanya tidak melihat VN Anda karena saya melayani beberapa orang di sini. Silahkan kirim ulang VN-nya. Pasti kubuat tersudut lagi. Silahkan. Engkau sudah mengakui bahwa Yesus atau Isya itu adalah jalan yang lurus. Lalu kenapa engkau tidak menyembah? Sudah jelas Al-Fatihah 5 dan 6 mengatakan atau mengajarkan kepada umat Islam menyembah hanya kepadanya yang memberi petunjuk jalan yang lurus. Apa kamu tidak mengerti? Perkataan dalilmu, Perkataan dalilmu, Perkataan dalilmu, Perkataan dalilmu, Al-Fatihah 5 dan 6 Ia kena berdua, Ia kena setahin. Hanya kepada engkau lah kami menyembah. Dan hanya kepada engkau lah kami meminta pertolongan. Pertolongan apa? Ke dinasiratul mustaqim. Hanya kepada engkau lah kami menyembah. Menyembah dia petunjuk jalan yang lurus. Itulah jalan yang lurus. Lalu Isa mengatakan, Lalu kamu mengatakan, Menyembah Allah itulah jalan yang lurus. Di mana ayatnya Allah mengatakan? Ayatnya di mana? Kamu mengatakan, Menyembah Allah itulah jalan yang lurus. Sedangkan Allahmu sendiri punya Tuhan. Kur'an surat 70 ayat 40. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari. Allahmu yang kufitna jadi Tuhan, Dia punya Tuhan. Bersumpah demi Tuhan. Dia bersumpah demi Tuhan. Sama seperti Allah. Apabila Anda bersumpah, Mengatakan, Sumpah demi Tuhan, Maka Allah punya Tuhan. Demikian Allahmu yang kufitna jadi Tuhan, Dia pun punya Tuhan. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari. Kur'an surat 70 ayat 40. Jalan yang lurus menurut Yesus itu bukan menyembah dirinya. Bukan menjadi Kristen. Jalan yang lurus itu menurut Yesus itu menjadi Islam, menjadi Muslim. Assalamualaikum. Aku tinggalkan Islam untuk kalian. Bukan tinggalkan Kristen. Jalan yang lurus itu ajaran dari Antioquia. Jalan yang lurus itu adalah mengimani Yesus itu sebagai utusan Allah. Yohannes 17 ayat 3. Ngerti? Untuk mendapatkan hidup kekal harus menjadi seorang Muslim, Bukan menjadi seorang Kristen. Ya, Anda harus paham itu, Stefano. Ngerti? Belajar lagi. Julgifri, kenapa Pak Julgifri melarikan diri daripada aku, Pak? Nggak bisa jawab, nggak, Pak? Materi yang paling berat yang Ibu punya itu materi apa? Sampai saya harus lari. Saya kan udah bilang di atas, kirim ulang VN Anda. Di sini banyak, ya banyak serigala-serigala yang berdebat dengan saya. Bukan cuma Ibu seorang. Silahkan Anda tunjuk VN-nya. Saya tadi melayani beberapa orang di sini. Silahkan, Buti. Emangnya mereka ada ilmu, Gurunda cuma? Nggak kakin aja, yuk. Mereka itu pandainya apa? Nama-nambahin ayat, silip-silipin kata-kata di ayat, ngedit-ngedit ayat. Sedangkan kitab mereka sendiri, mereka dustakan. Mereka edit-edit sendiri, apalagi kitab orang lain. Hati mereka itu kan sudah ditutup. Biar kurangkan sudah dikatakan. Hati orang kafir itu sudah dikunci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betul apa benar? Ya, ajaran Yesus juga jelas kok. Mengatakan tentang orang-orang Kristen ini. Bukan hanya di dalam surah Al-Baqarah, Sembukum, Yumfahun, Layarjun. Bukan hanya itu. Bahkan Yesus dalam Matius 23, Ayat 15 itu jelas dikatakan, Celakalah kamu, hai ahli Taurat. Orang-orang Parisi, hai orang-orang Naviq. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi deratan. Sampai ke Indonesia misalnya. Sampai ke Asia misalnya. Menjelajahi lautan. Mengarungi lautan dan menjelajahi deratan. Untuk menompatkan, mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia mertobat kamu, Menjadikan dia orang ahli neraka. Dan kedua kali, dan dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi mereka ini memang dua kali lebih jahat daripada pendiri Kristen itu sendiri. Karena kita sudah ajarkan, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu mengajarkan dirinya putusan Tuhan. Tapi tetap aja mereka melawan. Tetap aja mereka membantah. Bahkan mencoba untuk mengajarkan ke kita bahwa Yesus yang adalah manusia itu adalah Tuhan. Maka Yesus mengatakan, Mereka ini lebih jahat dua kali lipat daripada Paulus itu sendiri. Itu ada di dalam Matius 23 ayat 15. Iya, sekarang saya mau tanya, Pak. Bagaimana Bapak tidak bisa menjawab saya? Bapak mengatakan bahwa perawan-perawan itu hanya tidak dibunuh untuk dimiliki, untuk dipakai oleh orang-orang Israel. Itu kan penyelewengan, Pak. Itu kan nggak benar, gitu kan? Bapak nggak tahu. Sekarang saya mau tanya, Apa sih latar belakangnya kenapa perempuan-perempuan itu dibiarkan hidup? Tanya saya, ya. Saya tanya Bapak. Kalau Bapak tahu jawabannya, ya. Kasih tahu saya, ya. Saya tanya, kenapa seperti itu? Ya. Kenapa Bapak menyelewengan bahwa itu untuk dipakai? Bapak tahu, kan? Oke? Dalilnya sudah jelas. Ini berbicara mengenai perawan dan tidak perawan. Kalau mengenai perawan dan tidak perawan, berarti berkaitan dengan persetubuhan. Apapun nantinya latapsiran Ibu Uti, silakan. Tapi kan pada faktanya, ini yang diperhatikan oleh dunia barat. Iya, kan? Tidak ada batasan usia tentang menggagahi wanita. Ada nggak batasan usianya? Mana dalilnya dalam kitab Anda? Nah, tadi yang nantang saya di Youtube itu kan sudah kabur. Live dari grup. Karena nggak mampu dia menuduh Rasulullah Muhammad SAW tanpa ilmu. Begitu saya balikan tuduhannya. Kabur dia, kan? Anda lihat sendiri, kan? Lari menceret dia. Padahal dia nantang saya di Youtube. Kalau Ibu Maya hanya modal air liur aja, karena suaranya kenceng. Tapi ketika saya tanya, mana pembatasan usia wanita bisa disetubuhi di dalam Kristen? Mana dalilnya? Jangan di dalam ajaran Yahudi. Ajaran Kristen ada nggak? Berapa usia wanita bisa disetubuhi, halal disetubuhi di dalam ajaran Kristen? Ada, tidak? Kalau tidak ada, apa yang saya katakan sudah benar. Nah, ini menjadi sebuah acuan yang harus Ibu pahami. Oh, dalam kitab kami itu ada dalil seperti ini. Jadi, Anda jangan lagi membabi buta penghujat Rasulullah Muhammad SAW tanpa ilmu. Karena Anda ditertawakan. Bisa-bisa Ibu juga kabur dari grup ini nantinya. Jalan yang lurus menjadi Islam, menjadi Muslim. Bagaimana Bapak bisa mengatakan jalan yang lurus itu menjadi Islam, menjadi Muslim? Yesus tidak mengatakan itulah jalan. Inilah jalan yang lurus. Yesus mengatakan akulah jalan. Tak seorang pun sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Melalui Yesus sendiri. Lalu dia mengatakan, kenapa tidak seorang pun sampai kepada Bapak jika tidak melalui aku? Karena Yesus mengatakan dia itu adalah Bapak itu sendiri. Pernyataan Yesus tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak tanpa melalui aku. Itu pernyataan Yesus kepada Bani Israel yang menolak beliau. Baca konteks dalilnya. Melalui Yesus itu artinya harus mengatakan Yesus itu sebagai kesan Allah. Bukan berarti Yesus itu menjadi jembatan kemudian kita lewati belakangnya. Kita jalan di atas belakangnya. Bukan. Apalagi memandang dia. Tidak. Sampai kepada Allah itu melalui Yesus. Maksudnya melalui ajaran Yesus. Kan malah menjadikan ajaran Yesus itu mentok dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Itu salah. Yesus itu jalan lurus. Yesus itu keselamatan. Betul. Ketika Yesus dijadikan sebagai utusan Tuhan. Mana dalilnya? Yohannes 17 ayat 3. Hidup kekal. Orang beragama itu karena ingin memperoleh hidup yang kekal. Percuma orang itu beragama, bertuhan, mengaku bertuhan, tapi tidak mendapatkan hidup yang kekal. Nah hidup kekal itu menurut Yesus seperti apa? Ternyata mengenal Allah satu-satunya Allah. Mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Jadi jalan lurus itu ya harus menjadi seorang Muslim. Karena hanya menjadi seorang Muslim lah. Kehidupan kekal itu bisa diraih. Apa itu? Mendudukkan sembahannya Yesus sebagai sembahan satu-satunya sembahan yang benar. Dan mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Islam aku itu iya, betul. Makanya dalam kitab Yohannes ayat 14 ayat 27. Shalom kutinggalkan bagimu. Islam kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi yang Yesus dititipkan itu kepada murid-muridnya adalah Islam. Shalom, damai sejahtera, bukan Kristen. Kalau Kristen itu, entah dari mana-mana itu ajaran. Menyembah kepada manusia. Tidak bersunat. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Itu ajaran dari mana itu? Itu bukan ajaran Yesus. Makanya dikatakan Shalom Aleykum. Aku tinggalkan Islam kepada kalian. Itu ibu harus pelajari. Udah main ketakiti kan? Udah jadi anak ketiga kau. Kenapa udah ketakiti kau? Kenapa kau gak dengar baik-baik Fiansha? Ya lalu baru kau tanggapi. Cuman dengar 5 detik kau udah tanggapi. Hah? Bertanda Julki Filiam apa sih ini? Kehabisan argumen. Hah? Hilangnya nih. Ya suka-suka kau lah. Tapi yang perlu kamu ketahui. Bagiku kamu itu orang yang tidak berakal. Ya. Bagi kau itu orang yang tidak berakal. Kalaupun saya mau berdialog samamu ya. Saya sebagai guru aja. Kamu sebagai siswa. Kalau untuk sebagai lawan debat. Belum-belum. Belum. Belum sampai ke situ. Karena saya menganggap kamu itu belum ada sama sekali pengetahuan. Cuman saya sebagai orang yang ingin mengajarkan kamu kebenaran. Kamu coba lihat di dalam kisah para rasul 3 ayat 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus. Jadi Tuhan mengutus Yesus. Yesus adalah utusan. Dituhankan olehmu berarti kamu memiliki dua Tuhan. Minimal. Tapi karena kamu menuhankan Yesus yang diutus oleh Tuhan. Berarti kamu itu ya. Sesat. Dan kamu ingin mengajarkan kesesatan itu dengan bangga. Padahal Yesus itu adalah utusan Tuhan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus. Ya. Jadi Tuhan itu mengutus Yesus. Dan kemudian Yesus yang utusan kau Tuhankan. Kamu ke reparasi otak dulu. Perbaiki otaknya baru bisa dialo dengan saya. Kamu mengatakan kamu sebagai guru dan mengajarkan saya. Sedangkan saya yang menyarankan engkau sesuai ajaran Kur'anmu. Ketika saya sarankan ajaran Kur'anmu kepadamu supaya engkau menyembah yang sebenarnya. Engkau menyengkel dalilmu. Bahkan engkau mengatakan menyembah Allah itulah jalan yang lurus. Sedangkan Allahmu sendiri punya Tuhan. Kur'an surat 70 ayat 40. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari. Ya. Nah, sebagi umat terjemahan kamu harus paham apa sumpah itu bagi Allah. Sumpah bagi Allah itu adalah penegasan. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan Itu dikatakan bahwa Allah bersumpah atas namanya sendiri. Siapa atas nama dirinya sendiri? Dia adalah pencipta yang memiliki timur dan barat. Di mana ada yang menguatkan itu dikatakan dalam surah Al-Furqan ayat 2. Yang kepunyaannya kerajaan langit dan bumi dan dia tidak mempunyai anak dan tidak punya sekutu baginya di dalam kekuasaannya. Dan dia menciptakan segala sesuatu. Dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serat-seratnya. Siapa dia? Dia adalah Allah. Maka dia mengatakan Aku bersumpah Dengan Tuhan yang memiliki timur dan barat. Siapa Tuhan yang memiliki timur dan barat? Allah sendiri yang bersumpah atas dirinya. Tapi karena Anda memiliki timur dan barat. Anda tidak sampai ke sana gitu. Ya. Sekali lagi saya mengatakan Kamu jangan menuduh Allah menyembah kepada Tuhan yang lain dengan tampak ilmu melengkakannya terjemahan. Sementara di dalam kitab Anda, Yesus sendiri menerangkan bahwa dirinya itu bukan Tuhan. Tetapi Anda kemudian menuhankannya. Berarti Tuhan Anda itu ada memang lebih dari satu. Tuhan yang sebenarnya dan Tuhan yang palsu. Kisah Pahasus 3 ayat 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus. Jadi Yesus ini adalah Tuhan yang Kristen yang diutus oleh Tuhan yang umat Islam. Belum lagi kalau kita berbicara di dalam Lukas 2. Lukas 2 ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran, Menurut hukum Taurat Musa, Mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Berarti Yesus Tuhan yang Kristen diserahkan kepada Tuhan yang umat Islam. Lucu kan? Kita lihat lagi di ayat 26. Apalagi di situ. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Rukudus, Bahwa Yesus tidak akan mati sebelum ia melihat. Bahwa siapa? Yang diceritakan di sini adalah murid Yesus tidak akan mati sebelum dia melihat Yesus. Di ayat 26nya dikatakan bahwa sebelum dia melihat Yesus yang Mesias yaitu Yesus yang diurapi Tuhan. Merti Yesus itu adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Tuh, coba lihat Tuhanmu. Belum lagi kalau kita lihat di ayat 40. Di ayat 50, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Tuhan ada padanya. Lagi-lagi yang kau Tuhankan itu adalah manusia yang ada karunia Tuhan padanya. Lari lagi ke ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmahnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah. Berarti Yesus itu adalah manusia yang dikasihi oleh Allah. Dan yang kemudian kamu Tuhankan. Kan kasihan. Bosen Pak itu melulu Pak, misalnya. Kalau sudah dikasih tahu ya terima kebenaran Pak. Bosen, tahu nggak? Bapak mengatakan bahwa Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu untuk orang-orang yang tidak percaya dia. Prat! Ya kan? Prat! Aku mau bilang. Karena apa? Baca nih, ayo kita baca ayat yang ke-6. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu telah mengenal dia. Dan sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu melihat dia. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah ini dia di depan mata murid-muridnya itu. Oke? Di depan mata murid-muridnya itu. Lalu apa? Kata Filipus kepadanya. Oke? Ngawur ya. Kata Filipus kepadanya. Tuhan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus. Namun kamu tidak percaya aku. Tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku. Ia telah melihat Bapak. Bagaimana mungkin engkau berkata tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Tidak percayakan engkau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapak yang diam di dalam aku dialah yang melakukan pekerjaannya. Ya. Pak Julkibli ngawur ya. Bukti. 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 Melihat Yesus itu bukan berarti melihat Bapak. Bukti. Kalau melihat Yesus itu sama dengan melihat Bapak. Berarti membunuh Yesus sama dengan membunuh Bapak. Bukti. Bukti. Nih. Saya pecahkan Bukti. Bukti Yesus itu bukan Allah itu sendiri. Bukan Bapak itu sendiri. Kisah para Rasul 3 ayat 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus. Coba. Tuhan mengutus Yesus. Berarti Yesus itu bukan Bapak. Kurang apa lagi. Di dalam Lukas 2 ayat 22. Apa ya dikatakan situ. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa. Mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Oke. Berarti Yesus diserahkan kepada Tuhan. Berarti Yesus itu bukan Tuhan itu sendiri. Cukup itu aja dulu Bukti. Supaya ibu belajar lagi ya. Siapa yang melihat Yesus. Itu sama halnya melihat utusan Tuhan. Siapa yang mendengarkan ajaran Yesus. Itu sama halnya mendengarkan ajaran Tuhan. Tapi Yesus itu bukan Tuhan itu sendiri. Dia hanya utusan. Baca Yohannes 17 ayat 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau sebagai satu-satunya Allah. Dan mengenal aku sebagai utusan Allah. Paham ya. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Tapi Yesus Tuhan bagi ajaran pagan. Oke. Saya pamit dulu Bukti. Di sini udah asar. Di sini. Di sini. Di sini.